Pendekar wanita penyebar bunga jilid 19 tamat. Ia tidak bisa melupakan itu anak muda yang telah melepas budi kepada mereka. Su Syok Chou? Tanyanya. Kenapa kau ketahui kengsim terjatuh di tangan tentara negeri? Sebab setian lama aku berdiam di rumahnya Tiat Hong? Menyahut si Huo Shio tertawa. Aku tahu halnya Nona Leng dan Sin Chu mencoba membunuh Heng Tian. Kita bukannya hendak membunuh dia. In Hong mengasih keterangan. Sebenarnya adik Ia mau memaksa Heng Tian menyerahkan pengu supaya dia dapat mengatur kiriman rangsum untuk menolong Hiapto aku. Kemudian sesudah itu, adik Ia menghendaki aku pergi ke Tun Ke. Rupanya dia sendiri pulang untuk menolong kengsim. Benar. Berkata Tiawim. Habis menolong kengsim, dia bertemu sama aku. Kita bersama-sama pergi ke Pak Hia. Tetapi. Kata Seng Lim. Menurut katanya Pit Goan Kiong, dia di kota Raja telah bertemu Sin Chu, maka kenapa kau bersama kengsim berada di sini? Itulah anehnya. Kata si pendeta. Aku tidak tahu bagaimana sikapnya mereka si anak-anak muda. Aku lihat kengsim senantiasa memperhatikan Sin Chu tetapi Sin Chu sendiri selalu menjauhkan diri, bahkan dia pergi tanpa pamitan lagi. Seng Lim merasa tidak enak hati. Begitulah orang banyak melihatnya. Pikirnya. Orang banyak menganggap merekalah pasangan yang sangat setimpal. Kengsim melepas budi kepadaku, mana dapat aku menyelak di antara mereka berdua? Karena berpikir begini, ia menjadi tak tentaram hatinya. Sebenarnya, bagaimana terjadinya itu? In Hang menanya. Kita bertiga berangkat bersama ke kota Raja. Tia Wim menjelaskan. Setibanya di Hang Chiu, kengsim memaksa Sin Chu dan aku singgah di rumahnya untuk berapa hari. Maka kita berdiam di sana. Aku ada mempunyai seorang sahabat yang mengepalai kuil lengin si Ye, maka pada suatu hari aku pergi ke kuil itu menyambangi sahabatku itu. Aku tinggal satu malam di dalam kuil. Ketika besoknya aku pulang ke rumah kengsim, nyata Sin Chu telah berangkat dengan diam-diam pada malamnya. Dia pergi dengan meninggalkan sepucuk surat untuk kengsim. Tempo kengsim memberitahukan aku kepergian Sin Chu, dia masih memegangi suratnya nona itu beberapa lembar. Ah, aku tidak tahu, apa yang Sin Chu tulis, demikian banyak, suratnya begitu panjang. Nah, terkalah kamu, bagaimana dengan kengsim si bocah? Dia kenapa? Tanya In Hang heran. Dia remah surat itu dan menggumpalnya menjadi satu, habis itu dia masukkan ke dalam mulutnya dan telan. Sahut Tiawim. In Hang benar-benar heran. Apakah artinya itu? Ia tanya pula. Aku juga tidak mengerti. Sahut pula Tiawim. Masih ada lagi lain keanehwannya. Habis menelan surat itu dia lantas menangis seperti anak kecil. Apakah katanya selama ada menangis? In Hang masih menanya. Di dalam hatinya ia kata, banyak lagaknya kengsim itu. Dia ngoceh tidak keruan. Berkata Tiawim. Dia kata dia malu terhadap nona Ie, bahwa nona Ie tidak mengerti kepadanya. Aku lantas menasihati dia bahwa perselisihan di antara anak muda lumrah saja, dan aku menjanjikan dia akan membujuki nona Ie. Atas itu sampai sekian lama dia berdiam saja. Kemudian barulah dia memberi hormat padaku, dia menggunai kehormatan besar. In Hang tertawa. Kenapa dia berbuat begitu? Dia kata padaku bahwa untuk nona Ie dia hendak melakukan suatu usaha besar, supaya nona Ie puas, cuma dia khawatir, dengan kepergiannya itu, dia tidak bakal kembali, maka itu dia minta aku tolong melihat-lihat ayahnya. Aku telah tanya dia apa yang dia hendak lakukan, dia tidak mau memberikan keterangan. Sekarang barulah aku tahu, dia pergi ke Tungke untuk memberikan bantuannya yang berharga itu untuk tentara rakyat. Mendengar itu, hatinya senglim tidak tergerak, hanya ia berpikir. Entah ada salah paham apa di antara dia dan Sincu. Hanya, karena dia berani berkurban untuk menolong kami, kenapa aku pun tidak mau berkurban untuknya? In Hang berpendapat lain daripada pemuda siap ini. Ia mau percaya, bukan tidak ada sebabnya yang besar, kenapa Sincu meninggalkan surat dan juga meninggalkan kengsim itu. Bahkan urusan itu mestinya penting sekali. Urusan apakah itu? Ia hanya tidak pernah menyangka itulah sebab kengsim membocorkan rahasia tentara rakyat. Tia Wim melanjuti keterangannya. Baru satu bulan yang lalu, kengsim dibawa pulang ke Hang Chiu. Kejadian itu membuat Tia Thang sangat berkhawatir. Karena aku telah berjanji akan menjaga orang tua itu, tidak pernah aku berlalu dari Hang Chiu. Untungnya, Tio Sun Bu mengirim orang untuk mengawasi Tia Thang tetapi tidak pernah dia datang mengacau. Pernah Tia Thang pergi ke menara Liokhat tak menemui putranya, ia melakukan itu di luar tahuku. Apa yang aneh ialah kemudiannya. Ketika aku ketahui kepergian Tia Thang kepada putranya itu aku pulantas pergi ke menara itu. Di sana aku mengacau. Aku heran sekali ketika aku tidak mendapatkan kengsim. Hari ini aku pulang, maka heranku menjadi bertambah. Tia Thang tidak ada, rumahnya kosong. Entah kemana mereka sudah pergi? Sebenarnya, bagaimanakah duduknya hal? In Hang dan Seng Lim menduga-duga. Sia-sia belaka. Mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya yang tepat. Ketika mereka manjat ke tempat tinggi, untuk melihat ke sekitarnya, obor tentara negeri masih terlihat bagaikan berlugat-legot. Ketika itu In Hang sudah selesai memalut luka terakhir dari Tia Wim. Su Siok Chou, mari kita pergi. Seng Lim mengajak. Mari aku gendong kau. Pendeta itu menggeleng kepala. Justeru itu waktu mereka melihat berkelebatnya beberapa bayangan orang ke arah mereka, maka Seng Lim lantas tarik si pendeta, untuk diajak bersembunyi di belakang sebuah batu karang besar. Hanya sedetik itu, mereka mendengar satu jeritan keras, menyusul mana tertampak seorang, yang punggungnya tertancap anak panah, yang tubuhnya bermandikan darah, lompat ke arah mereka, melompati karang itu. Rupanya dia itu lari untuk mencari tempat sembunyi. Tepat sekali, dia tiba di hadapan Seng Lim. Pit Heng Tian. Berseru si anak muda, yang segera mengenali orang. Ia kaget dan heran. Justeru itu, mendadak sekali, entah dari mana datangnya tenaga si pendeta, tahu-tahu ia telah mengangkat tongkatnya dengan apa ia menyerang Toa Lyong tahu itu. Tahan. Berseru Seng Lim kaget. Hebat terdengarnya suara bentrokan. Sebagai kesudahan dari itu, toyanya Heng Tian terpatah dua dan tongkatnya Tiawi mental ke udara. Sebenarnya tenaga Tiawi besar luar biasa tetapi itu waktu ia lagi terluka parah, maka itu Heng Tian dapat menangkis, sedang bekas Toa Lyong tahu ini juga sudah mengerahkan semua tenaganya, hingga kekuatan mereka jadi berimbang. Hebatnya untuk Tiawi, karena ia menggunai semua tenaganya, habis itu ia jatuh sendirinya. Jangan kasih dia lari. In Hang berteriak. Tapi dia tidak maju, karena dia percaya Seng Lim seorang dapat melayani pengkhianat itu. Ia sendiri lebih memerlukan lompat kepada Tiawi. Pit Heng Tian berdiri menjublak, tangannya memegang kutungan Toyanya. Melihat Seng Lim, yang diketemukan di tempat tidak disangka-sangka ini, pelbagai perasaan mengulak di dalam batok kepalanya. Ia malu, ia gusar, ia dijeri, ia pun mendongkol dan jelus. Seng Lim telah menghunus goloknya tetapi ia tidak lantas menyerang, ia hanya mengawasi dengan tajam. Sekonyong-konyong Heng Tian berteriak. Saudara Yap, tolong aku. Teriakan ini dikeluarkan karena di dekat mereka terlihat berlompatnya satu bayangan, yang bukan lain daripada bayangannya Yang Cong Hei, yang dapat menyusul bekas Toa Lyong Tau itu. Seng Lim berlompat maju, ia menghadang di depannya Heng Tian. Yang Cong Hei segera menyerang, beruntun hingga dua kali, sinar pedangnya berkera depan. Sebab pedang yang ia gunai itu pedang mustika yang ia pinjam dari Lok Tong San. Karena itulah pedang mustika dari istana. Kaget dan girang Cong Hei, ketika di antara sinar pedangnya itu ia mengenali Seng Lim. Ha, kiranya kau. Ia berseru. Di dalam hatinya, Tai Iwee Cong Koan ini lantas berpikir. Dapat membekuk Yap Seng Lim berarti jasa jauh terlebih benar daripada dapat menawan Pit Heng Tian. Maka itu, ia lantas mengulangi serangannya. Kalau tadi ia hanya main berkelit, sekarang Seng Lim menangkis. Tapi tangkisannya ini, yang pertama, membuatnya kaget sekali. Ketika kedua senjata bentroh, goloknya kena terbabat kutung ujungnya. Menggunakan ketika yang baik itu, Pit Heng Tian lompat untuk lari. Ia tidak mau berdiam saja di situ, tidak peduli Seng Lim lagi berkelahi untuknya. Hanya begitu ia melihat menyambarnya satu bayangan, tangan bayangan itu sudah lantas menyengkeram pundaknya, hingga ia merasakan sangat sakit sampai ke ulu hatinya. Penyerangnya itu, yang muncul tiba-tiba, adalah Gie Lim Kuntong Nialo Tong San, yang telah tiba di situ bersama-sama Yang Cong Hei. Bahkan komandan pasukan raja ini segera menggunai ilmu silatnya, Hun Kin Chokut Chiu. In Hang, tolonglah dia. Seng Lim teriaki kawannya. In Hang mendengar itu tetapi ia bersangsi. Inilah perintah tentara. Teriak Seng Lim. Kali ini Nona Leng tidak ragu-ragu lagi, dengan satu lompatan ia menikam punggungnya Tong San. Diserang secara begitu, Tong San hendak memelah dirinya, terpaksa ia melepaskan cekalannya kepada Heng Tian, atas mana tubuhnya bekas Toa Lyong Tau itu roboh terguling, orangnya pun tak sadarkan diri. Tetap dia rebah di sampingnya Tiao TM. Seng Lim menempur terus pada Cong Hei. Sungguh ia tidak menyangka yang Cong Koan ini menggunai pedang mustika, karena mana hampir saja goloknya gerumpung. Dengan bersenjatakan pedang mustika itu, Cong Hei lantai berada di atas angin. Dengan bengisi yang mendesak. Ia telah menggunai ilmu silat Cip Cetian Lam. Atau lempang menuding ke langit selatan. Yang ia arah ialah lengannya lawan. Dengan terpaksa Seng Lim men mundur. Yap Seng Lim. Berkata Cong Koan dari Istana Kaisar itu sambil tertawa lebar. Sekarang ini kau telah buntu jalanmu. Perlu apa kau melawan aku? Paling benar lekas kau ringkus Pit Heng Tian, kau sendiri menyerah kepada pemerintah agung. Aku tanggung kau bakal dianugerahkan pangkat Cong Peng. Tawaran itu, yang berupa bujukan, disambut Seng Lim dengan seruan keras dibarengi bacokan hebat yang disusuli sambaran tangan kiri. Begitu hebat, hingga si Cong Koan kaget. Ia menangkis, ia menikam, toh sambaran anginnya serangan itu membuat pundaknya terasa sakit. Maka ia jadi sangat murka. Bocah yang baik. Jeritnya. Kau tidak tahu diri. Kau pun harus dibasmi sekalian. Maka dengan Cie Hong Kiam, ia menyerang dengan hebat. Dialah salah satu dari empat jago pedang besar. Meski benar, ialah yang terlemah, ia toh liahai sekali, ia masih ada di atasan Seng Lim, apapula sekarang ia bergegaman pedang mustika. Dalam tempo yang pendek, pemuda siap itu kena diakurung. Seng Lim juga bukan semelarang orang, ilmu goloknya, dan ilmu tangan kosongnya, telah mencapai puncak kemahiran. Maka dengan ilmu goloknya, Ngo Hong To'an Buntu, ia melakukan perlawanan tidak kurang dasyatnya. Dengan tangan kirinya yang kosong saban-saban ia menyerang dengan ilmu silatnya Tai Lek Kin Kong Chiu. Menghadapi perlawanan Seng Lim itu, Chong He tidak berani berlaku sembrono. Ia bahkan berlaku waspada. Karena ini, meskipun ia lebih hunggul, sampai seratus jurus lebih, ia masih belum bisa berbuat banyak. Ia melainkan dapat mengurung. Di lain pihak Leng In Hong, dengan pedang cengkong kiam, melayani lau tongsan si ahli hunkin chokut siu, si tukang membuat otot patah dan tulang keselau. Juga mereka ini seimbang, meski sebenarnya tongsan ada terlebih lihai. Mereka tampaknya bertempur lebih hebat daripada pasangan Chong He dan Seng Lim itu. Selagi orang bertarung seru itu, rombongan tentara terus masih mencari, obor mereka tampak makin dekat. Chong He melihat cahaya api itu, mendadak ia bersiul panjang, untuk memberi isyarat. Maka di lain saat terdengarlah suara sahutan yang berupa bunyinya terompet tentara. Telah ada rombongan serdadu yang sudah sampai di muka uwi liong tong, guha naga kuning dan melewatinya. Chong He, apakah kau di atas? Kemudian terdengar satu suara keras. Ya, to'a suko. Tiong He menyahut sambil berkelahi terus. Aku tengah melibat Yap Seng Lim. Lekas kau bantu aku. Orang yang menanya itu adalah Poan Tian Lo, murid kepala dari Chie He E To Jin. Dialah yang menjadi pemimpin tentara pengejar itu, sebab sengaja dia diundang dari wilayah suku bangsa Biao. Seng Lim terkejut. Ia mengerti bahaya yang lagi mengancam mereka. Bukankah Tia Wim Hwa Oshio lagi terluka parah dan Pit Heng Tian sedang pingsan? Bukankah ia benar-benar lagi dilibat Chong He dan In Hang pun dirintangi Lok Tong San? Jangan kata untuk menolong kawan, ia sendiri juga sulit untuk membebaskan diri dari desakan musuh. Yang Chong He menjadi mendapat hati, maka itu serangannya menjadi bertambah hebat. Ia lantas menggunai siasat, menggertak ke timur menyerang ke barat, atau menunjuk ke selatan tetapi menggempur ke utara. Dengan satu jurus memutar dan melintasi bintang-bintang. Kembali ia memapas kutung ujung goloknya Seng Lim. Pemuda siap itu menjadi seperti kalap. Percuma ia bersenjata kalau itu hanya golok buntung, maka sambil berseru keras, ia menimpuk dengan puntung goloknya itu. Yang Chong He tertawa mengejek. Siapa mau adu jiwa denganmu? Katanya, ia menangkis dengan pedangnya, membuat golok buntung itu terpental. Tapi justru ia menangkis, justru tibalah serangan tangan kosong dari lawannya itu. Berbareng sama serangan dasyat dari Seng Lim ini maka terdengarlah suara nyaring bagaikan gunung ambruk, lantas terlihat beberapa biji batu yang besar jatuh bergeluntungan dari atas gunung di atas mereka. Semua serdadu menjadi kaget dan ketakutan, sambil berteriak atau menjerit ketakutan, mereka lari serabutan untuk menyingkirkan diri dari bahaya. Mampuslah siapa ketimpa batu-batu besar itu, yang jatuhnya ke jurang atau lembah dengan menerbitkan suara lebih hebat lagi. Jatuhnya batu-batu itu pun tidak serintasan saja hanya saling susul. Maka teranglah di puncak ada orang yang membantu Seng Lim. Chong Hei kaget. Ia menginsafi bahaya. Maka ia tidak lagi mendesak Seng Lim, ia menggunai ketika akan dongak, untuk melihat ke atas di mana segera terlihat dua bayangan orang berlari-lari turun, larinya sangat pesat. Seng Lim pun menggunai ketikanya ini untuk mengawasi dua bayangan itu. Atau segera dia berseru dengan pertanyaannya. Adik Sincu, benarkah kau di sana? Memang benar itulah Ie Sincu yang datang. Sangat pesat dia lari turun, bajunya berkibar-kibar. Dia datang bagaikan seorang bidah dari Iang terbang melayang turun. Dalam tempo yang pendek sekali, dia telah tiba di dekat Seng Lim. Di belakang dia, ialah itu bayangan yang kedua, ada satu anak muda yang tubuhnya jangkung. Seng Lim melengat. Siapakah dia? Pikirnya. Dia begini lihai. Sincu tidak segera menjawab pemuda siap itu, hanya terlebih dulu dia tertawa lebar, habis mana baru dia mengasih dengar suaranya yang nyaring tapi halus. Benar, inilah aku. Eh, Enci Eleng. Siapakah ini yang aku ajak datang kemari? In Hang menggunai ketika untuk melirik, karena ia pulantas mengenali nona Ie. Kapan ia sudah melihat tegas, kegirangannya meluap-luap, sampai ia merasa bahwa ia tengah bermimpi. Pemuda itu ialah pemuda idam-idamannya, yang senantiasa ia rindukan. Engkohok. Ia berseru. Hanya satu kali, lantas ia seperti terkancing tenggorokannya meski sebenarnya ia hendak memanggil berulang-ulang. Di saat In Hang kegirangan itu, Lotong San sudah melakukan penyerangannya yang berbahaya. Ia mendesak dengan tikaman bertubi-tubi, lalu selagi Sin Ona repot, mendadak ia mengulur tangannya dengan jurusnya Wan Kau Teko. Atau Seng kera memetik buah. Untuk merampas pedangnya nona itu. Tentu sekali, In Hang menjadi kelebahkan. Tapi Sincu sudah bersedia, dengan sebat ia menimpuk dengan tiga kuntum bunga emasnya, mengarah ke mata, ke dada dan ke dengkul musuh. Tidak tanggung-tanggung ia menggunai kim hoa bunga emasnya. Lotong San melihat datangnya senjata rahasia, tidak ingat lagi ia kepada lawannya yang hendak ia bikin celaka itu, Dengan menjejak tanah, dengan mengejut tubuhnya ia berlompat jumpalitan untuk menyingkir dari bunga-bunga emas yang berbahaya itu. Saking liahainya, ia bisa berlompat jauh tiga tombak. Di lain pihak, ia pun telah berhasil menyambar pedang In Hang, pedang mana ia lantas bikin patah dengan satu tekukan Hun Kinko Kut Siu, Sedang ujungnya pedang ia lemparkan ke arah lawannya itu hingga In Hang tidak berani melompat maju untuk mencoba merampas pulang pedangnya itu. Tong San sudah gesit sekali, tetapi Sincu lebih pesat pula. Habis menimpuk, nona ini berlompat maju, guna menyusul, maka dengan pedangnya, pedang Cheng Beng Kiam, dapat ia menikam komandan Gie Lim Kun itu. Tong San pun sudah bersedia, menangkis dengan putaran tangannya, untuk merampas juga pedangnya nona ini, maka itu, keduanya lantas jadi bertempur. Sambil bertempur, Sincu tertawa dan berkata, En Cie Leng, sudah lama kamu berpisah dan sekarang setelah bertemu pula, makakah serahkanlah Jahanam ini padaku. Eng Kohok! Berkata nona leng tanpa menjawab Sincu. Tapi belum sempat ia berkata lebih jauh, sambil bersenyum Tiantou sudah kata padanya. Adik Leng, kau mengasulah. Kemudian, menghadapi Sincu, ia meneruskan berkata. Yap toh aku, kau juga beristirahat. Kau serahkan Jahanam ini padaku. Kata-kata ini diikuti gerakan tangan dan tubuhnya. Dengan pedangnya Loh Tiantou menempel pedang Yang Cong Hei, maka dengan cepat ia telah menggantikan Seng Lin, yang terus mundur tanpa sungkan-sungkan. In Hang berdiri tercengang, ia kecele berbareng girang. Kecele karena orang tidak melayaninya atau datang menghampirkan, tetapi ia girang dengan ini pertemuan. Dengan begini pun berarti mereka mendapat pertolongan. Ah, Eng Kuhoku ini benar-benar seorang ksatria. Pikirnya kemudian diumpamakan aku, aku juga tentu akan menggantikan dulu toh aku Seng Lim. Urusan pribadi ada urusan kedua, yang utama ialah urusan negara. Bukankah musuh dasyat ada di depan mata? Tapi Yang Cong Hei ialah salah satu dari empat kiam kek terbesar, dapatkah Eng Kuhoku melawan dia? Karena ini, ia lantas mengawasi Eng Konya itu. Yang Cong Hei bertempur tanpa memperdulikan siapa musuhnya. Ia berkelahi makin lama makin hebat. Ia insaf bahwa ia tengah menghadapi lawan tangguh. Ia pun berlaku cerdik sekali. Ketika ia menggunai tipu silat tiang holokjit, atau matahari turun di sungai panjang. Ia menggunai akal kosong ialah berisi, berisi ialah kosong. Sambil mengancam ia menikam pundak lawannya. Hock Tiantou tidak membiarkan dirinya digertak. Ia tidak menangkis atau berkelit, ia hanya menanti sampai ujung pedang hampir-mampir di pundaknya itu, yang menjadi sasaran. Mendadak saja ia menggeser tubuhnya ke samping seraya pedangnya dipakai membabat lengannya lawan. Itulah tipu silat kimpeng Tian Chiei. Atau garuda emas mementang sayap. Yang Cong Hei menjadi sangat kaget. Kalau ia melanjut titik amannya, pastilah lengannya bakal terbabat kutung. Inilah ia tidak sangka dari lawannya yang muda itu. Dengan gesit ia menggeser tubuhnya berikut tangannya yang ditarik pulang, dengan begitu batalah ia menjadi si tangan kutung sebelah. Habis itu Cong Koan ini berkelahi dengan waspada. Ia menggunai pedang mustika tapi ia seperti tidak berdaya, bukan seperti tadi ia merangsak terus-terusan kepada Yap Seng Lim. Percuma pedangnya itu, yang sekarang hanya dipakai untuk melindungi diri. Hock Tian Tau berkelahi dengan keras tetapi tenang. Ia mengendalikan pedangnya dengan baik sekali. Tidak tampak ia kesusu, tetapi serangannya bagaikan gelombang sungai Tiang Kang, saling susul tak hentinya. Beberapa kali Cong Hei membabat pedangnya lawan itu, saban-saban percobaannya gagal. Maka itu lama-lama Tian Tau membuat jago istana itu menjadi kewalahan. In Hang menonton dengan heran dan kagum, dengan kegirangan. Aku tidak sangka sekarang ini ilmu silat pedang Eng Kohok maju begini rupa. Katanya dalam hati. Sekarang aku ingat akan sumpahnya dulu hari ketika kita masih kecil dan sama-sama belajar di gunung Tian San Eng Kohok, telah mengangkat sumpah bahwa ia hendak mewujudkan cita-cita. Ayahnya akan membangun suatu partai baru dalam ilmu silat pedang. Ketika itu secara main-main aku telah menyindir dia bahwa aku pun nanti membangun suatu partai lain. Barusan ia telah melihat pedangku kena di babat musuh, entah dia mencertawai aku atau tidak. Ia memandang ujung pedangnya yang terletak di tanah, ia menjadi malu sendirinya. Tapi, biar bagaimana, ia toh girang. Ia memang seorang nona yang berada tinggi. Ini pun sebabnya di belakang hari, meski ia sudah menikah sama Tian Tau dan keduanya sangat saling menyinta, karena tabiat berlainan, mereka tidak dapat hidup berkumpul dengan kekal, hingga kejadian, beberapa puluh tahun kemudian, ia dapat membangun satu partai silat pedang lainnya. 8. Pertempuran diri antara Sincu dan Tongsan juga berjalan tidak kurang hebatnya, Sincu telah memperoleh kemajuan pesat selama ia mendampingi gurunya, maka itu dengan ia pun menggunai pedang pusaka dari Hian Kya Itsu, ia membuat daya lotongsan sia-sia belaka dengan ilmu silatnya Hun King Chokut Chiu yang lihai itu. Komandan Gie Lim Kun ini selanjutnya cuma bisa membelah diri, tidak mampu dia membuat penyerangan membalas. Ketika itu abornya tentara negeri terlihat semakin dekat. Mereka itu mendatangi dari gunung Kousan mereka mulai mendaki Chia Tienya. Di lain pihak dari atas puncak Chia Tienya masih saja ada batu-batu gunung yang digulingkan ke bawah. Itulah tanda, kecuali telah datang bala bantuan dalam dirinya Ie Sin Chu dan Hok Tiantou, di sana masih ada kawan-kawannya, bahkan kawan atau kawan-kawan yang lihai sebagaimana dapat dibuktikan dengan dijatuhkannya batu-batu besar itu tak hentinya. Bukankah Tio Tai Hia pun telah datang bersama? Seng Lim menduga-duga. Seng Lim ini tidak dapat membantu Tiantou atau Winhong, ia lebih memerlukan menghampirkan Tia Wim Huo Xiu. Cuma sebentar Huo Xiu itu pingsan, lantas ia mendusin. Juga Pit Heng Tien sadar dengan cepat, tetapi dia roboh sebagai kurbanya Lok Tong San, setelah mendusin dari pingsannya, sebagai gantinya, ia merasakan sakit sekali pada tulang-tulangnya dan tenaganya menjadi habis. Ketika ia membuka kedua matanya, ia kaget tidak terkira. Ia justru duduk berhadapan sama Tia Wim Huo Xiu, metu siapa yang besar dan tajam diarahkan kepadanya. Hampir saja semangatnya terbang. Hektometer. Tia Wim mengasih dengar suaranya yang seram apabila ia mengenali Keng Tian. Ia juga mengepal keras kedua tangannya. Katanya dengan bengis. Ini dia yang dibilang, jaring langit pulih, jarang tetapi tidak bocor. Inilah dia, keadilan Tian. Akhir-akhirnya kau berada juga di depanku. Tanpa bangun lagi, Huo Xiu ini mengirim tinjunya. Tahan, Susyok Chou. Berseru Seng Lim mencegah. Tapi tinju telah dikirim, tidak dapat itu ditarik pulang. Justeru itu terdengar suara tertawa yang diiringi kata-kata. Supie, benar-benarlah kau bertabiat jahe, makin tua makin pedas. Janganlah bergusar karena jahanam ini. Itulah Tan Hong, yang tiba dengan mendadak, mulanya cuma terlihat baju putihnya berkibar-kibar. Tan Hong sampai di antara mereka dengan dua-dua tangannya dikasih bekerja. Tangan yang kiri menahan tinjunya Tiawim, tangan yang lain menekan Heng Tian. Dengan begitu bekas Toa Liong Tau itu jadi ketolongan dari hajaran yang hebat. Tan Hong, apakah artinya ini? Menanya itu Supie, Seng Paman Guru. Keponakan muridmu hendak berbicara, Supie. Sahut Tan Hong bersenyum. Lantas sepasang matanya yang tajam menyapu Heng Tian. Ia tertawa ketika ia berkata. Aku mendengar kabar kau hendak meminta peta buminya Feng Hoa Siang dari tanganku, supaya kau dapat merampas kerajaannya si orang Shichu. Maka itu heran sekali mengapa kau jadinya begini tidak mempunyai semangat? Bagaimana nanti kau dapat bertemu ayahmu di alam baka? Heng Tian malu bukan kepalang. Kalau bisa, ingin ia menyelusup masuk ke dalam tanah. Ia malu berbareng menyesal sekali. Tapi dasarnya bertabiat keras dan kasar, dengan mengertak gigi, dengan tawar, ia menyaut. Setelah segala apa menjadi begini rupa, tak usahlah itu dibicarakan pula banyak-banyak. Tio Tan Hong, kau bunuhlah aku dengan pedangmu. Tan Hong tertawa melengak. Atau sekejap kemudian, ia memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Jikalau aku hendak membinasakan kau, tidak usahlah aku menanti sampai hari ini. Katanya tenang. Biar bagaimana aku masih ingat baik-baik leluhurmu. Bukankah kamu keluarga pit keluarga gagah perkasa turun-temurun? Lihatlah buyutmu pit Cheng Coan yang telah membangun partai pengemis Kaipang. Tengoklah kakekmu pit Leng Hie yang telah membantu Tio Suseng mengusir tentara Mongolia. Yang paling belakang kau ingatlah ayahmu, Chin Sam Kai pit Tzu Hoan yang namanya menggetarkan dunia orang gagah, yang dipuji kau merimba persilatan. Coba kau kenangkan leluhurmu itu, apakah kau tidak merasa malu dan menyesal? Mukanya Heng Tian menjadi pucat dan padam, mendadak saja ia menangis menggerung-gerung, kemudian ia berlompat bangun, untuk menupruki kepalanya ke batu besar di sampingnya. Tan Hang menyambar tangan orang, untuk ditarik dengan perlahan. Di masa kau kecil pernah aku merampas kau, menolongmu dari tangannya tentara negeri. Kata Tai Hiyap ini dengan sabar. Sembilan, tapi hari ini kau telah melakukan kekeliruanmu yang besar sekali. Inilah perbuatanmu, yang kau mesti tanggung sendiri. Sebenarnya kau tidak seharusnya hidup lebih lama lagi, akan tetapi aku memikir lain, meski semestinya kau tidak dapat ditolong lagi, sukalah aku menolong buat kedua kalinya. Aku memandang kakekmu dan ayahmu aku menyayangi ilmu silat kamu kaum keluarga pit, yang mesti mewariskan kaum kaipang, tidak pantas kepandayanmu itu tumpas bersama kau. Kali ini aku menolong pula kau dari tangan tentara musuh. Mendengar perkataannya Tan Hang itu, Tia Wiim menarik pulang tinjunya. Ia memang menghargai leluhur keluarga pit itu, sedang sekarang ia melihat air matanya ini bekas Toa Lyong Tau yang tersesat. Akan tetapi ia masih sanksi. Maka ia kata pada Tan Hang, keponakan muridnya itu. Dapatkah dia mengubah perbuatannya? Tidakkah di belakang hari dia berbuat sesat pula? Dia telah mendapat pelajaran, mungkin dia tidak akan terjeblos pula. Menyahut Tan Hang. Dia pun telah terhajar Hun King Chokut Chiu dari Lok Tong San, semua dua belas surat nadinya sudah rusak, dengan begitu habislah sudah semua ilmu silatnya. Selanjutnya ia cuma bisa mengajari orang ilmu silat dengan petunjuk saja, ia sendiri tidak dapat berkelahi lagi. Heng Tian berdiam saja mendengar perkataan Tan Hang itu. Itulah benar. Sudah habis semua kepandainya itu. Bahkan sekarang ia masih merasakan sangat sakit akibat hajarannya Tong San. Ia pun mengeluarkan keringat yang menetesnya bagaikan butir-butir mutiara. Melihat keadaan orang itu, Tan Hang mengeluarkan obat pelnya yang berwarna hijau. Ini obat siau yang siau hoan tan buatanku sendiri. Ia berkata seraya memberikan satu butir. Obat ini dapat menahan sakitmu selama tiga hari, maka itu sekarang pergilah kau lari turun gunung, kami nanti mencegah tentara negeri itu mengejarmu. Kau ambil jalan dari belakang gunung. Baik. Sahut Heng Tian, yang tetap berkepala besar. Hari ini aku telah mati dan hidup pula. Pit Heng Tian yang kemarin sudah dikubur. Ia lantas berlutut dan mengangguk tiga kali kepada Tan Hang, lantas ia memutar tubuhnya, untuk lari pergi. Semua metu mengawasi kepergiannya bekas Toa Lyong Tau itu, mereka terharu. Hampir berbareng dengan itu terlihat siau ho wicu datang sambil lari berjingkrakan. Ada lagi serombongan tentara negeri mendaki gunung. Katanya Nyaring. Suhu, apakah suhu tidak mau pergi membantu susyok? Dengan susyok. Atau paman guru, siau ho wicu maksudkan Intiong. Tan Hang pun datang bersama saudaranya In Lui itu, yang menjadi iparnya. Dan Intiong ada orang yang saban-saban menggulingkan batu besar untuk merintangi tentara itu. Untuk itu ia telah menggunakan tenaga besar dari Tai Lek Kim Kong Chiu. Tan Hang tertawa kepada muridnya itu. Kau tunggu saja sebentar. Katanya tenang. Suci emu dan Hok Toa komu itu lagi bekerja. Baik kau perhatikan ilmu pedangnya Hok Toa komu itu. Siau Ho Wicu menurut, ia lantas mengawasi orang yang lagi bertempur itu. Yang Chong He telah menjadi ciut nyalinya begitu lekasiat tampak munculnya Tio Tan Hang. Karena itu permainan pedangnya menjadi kacau sendirinya. Sebenarnya ia sudah lantas memikir untuk mengangkat kaki, maka ia menyesal sekali yang lawannya, yaitu Lok Tiantou, sudah mencegah ia dapat mewujudkan pikirannya itu. Ia telah didesak hingga ia terus kewalahan. Maka sekarang ia cuma bisa berdaya menolong jiwanya. Tiantou mendesak untuk memegat jalan mundur lawannya itu. Tan Hang menonton sambil mengangguk-angguk, katanya pada Tia Wim Hu Oshiu. Sejak sekarang dan selanjutnya maka akan muncul suatu parai ilmu silat pedang yang baru. Ilmu pedang N'Chie Sin Chu pun tidak kalah dari ilmunya. Berkata Siau Ho Wicu. Bocah ini tetap tidak puas karena pertama kali bertemu sama Tiantou, dia kena dipermainkan. Ia pun melihat Cheng Beng Kiam digeraki secara sangat lihai oleh Sin Chu. Malah mungkin pertempuran Sin Chu dengan Tong San lebih menarik ditonton daripada petarungan Tiantou dengan Chong Hei, karena Chong Hei tinggal membela diri saja. Memang juga N'Chie Mu telah maju sangat pesat. Kata Tan Hang kepada muridnya itu. Mengenai Tiantou, ilmu pedangnya itu terdiri dari banyak partai dan sekarang ia telah dapat mempersatukannya, maka di belakang hari, aku mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. In Hang sementara itu mengawasi terus pertempuran kekasihnya, bahkan ia segera melihat Chong Hei berkelahi dengan beringas sekali, beruntun dia sudah menggunai dua jurus yang lihai, yaitu ombak kemarahan menggulung mega. Dan pasir kuning menutupi matahari. Tan Hang melihat orang berlaku nekat itu, ia tertawa. Yang Chong Hei hendak mengadu jiwanya, perbuatannya itu mempercepat kekalahannya. Katanya, hampir berbareng dengan kata-kata itu, tampak tubuhnya Tiantou terhuyung, kakinya menindak ke tengah, ke arah yang dinamakan pintu Hong Bun. Setelah mana sekonyong-konyong dia berseru sangat nyering. Lepas pedangmu. Dan teriakan itu diiringi sama bentrokan yang keras dari barang logam, lalu Chie Hong Kiam, pedang mustika dari istana Kaisar, yang dicekal Yang Chong Hei, mental seperti terbang. Belum lagi pedang itu jatuh ke tanah, tubuhnya Tiantou sudah mencelat seperti terbang melayang, untuk menangkap itu, hingga pedang itu menjadi berganti tangan. Yang Chong Hei tidak menghiraukan pedangnya itu, justru pedangnya mental dan lawannya berlompat akan menyambar itu. Ia sendiri pun lompat jumpalitan dengan tipu silatnya burung kapinis membalik badan. Dia lompat ke bawah gunung, habis mana dia lari ngipri tanpa memperdulikan lagi Lok Tong San. Tio Tan Hong tertawa berkaka. Pedang mustika telah bertukar tangan. Katanya nyaring. Maka itu empat kiam kek terbesar di kolong langit ini juga telah bertukar orang baru. Sin Chu mendapat tahu kemenangannya Tiantou itu, ia menjadi tidak enak hati. Bukankah ia terus mesti berkutat sama Lok Tong San? Karena itu, ia lantas mengubah kera bersilatnya, hingga ia membuat tubuhnya seperti terkurung cahaya hijau dari pedangnya itu. Melihat demikian, Bong San menjadi bingung. Bagaimana ia bisa melayani terus? Tapi dasar ia menang tenaga dalam, ia masih dapat bertahan, saban-saban ia bisa menyampok mental pedang lawannya itu, sedang di mana ia bisa, ia membalas menyerang. Ingin ia membuat si nona tercengkeram nadinya atau tulangnya terpatahkan. Siau Hoi Chu menonton sampai habis sabarnya. Suci Il. Ia memanggil. Kau dijuluk Kisan Hoa Liye Hiyap, kenapa kau tidak hendak menggunai Kim Hoa? Bocah ini memperingatkan orang kepada julukannya. Nona gagah penyebar bunga. Supaya dia menggunai Kim Hoa, bunga emasnya itu. Belum lagi berhenti suara anak ini atau tangannya sincu telah terayun, disusul berkilaunya sinar kuning emas. Sebab tiga kuntum bunga emasnya segera ditimpukan. Lo Tong San melihat datangnya timpukan senjata rahasia, dia memperlihatkan kelincahan tubuhnya. Kim Hoa yang pertama lewat di samping dadanya, yang kedua kena ia sampok, sedang yang ketiga ia kasih lewat dengan satu lompatan sambil mengejut tubuh. Bagus. Berseru sincu tertawa dingin. Aku mau lihat kau dapat berkelit berapa lama. Lantas ia menimpuk pula, saling susul, karena sekarang ia hendak menggunai 36 kuntum bunga emasnya itu, menyerang ke pelbagai jurusan, tidak ada ketentuannya. Bahkan ada bunga yang mementur satu dengan lain hingga menerbitkan suara nyaring. Meski penyerangan itu demikian rupa, setiap bunga emas tadi mencari jalan darahnya si lawan. Menyaksikan itu, diam-diam tanhang memuji muridnya itu. Sebab ilmu menimpu Kim Hoa dari sincu, bukan lagi ilmu melulu pelajarannya. Ing Lui hanya itu sudah kecampuran dan dibikin menjadi lebih sempurna dengan pelajarannya si orang luar biasa dari si Hek, wilayah barat hingga ia sebenarnya dapat melebihkan gurunya. Lo Tong San telah mengeluarkan semua tenaganya, ia telah mempergunakan kelincahannya, tetapi tidak lama, terdengarlah jeritannya yang hebat. Biar gesit bagaimana juga, dia tidak bisa membebaskan diri dari hujan Kim Hoa itu. Maka segera juga dia kena terhajar dada dan punggungnya, lutut dan matu kakinya. Itulah yang menyebabkan dia memperdengarkan jeritannya itu. Anak Chu, cukup sudah. Tanhang menyerukan. Sin Chu berhenti dengan lantas dengan penyerangannya itu, ketika ia memandang Tong San, ia mendapatkan komandan Gie Lim Kun itu telah mandi darah, sebab semua bunganya, kecuali dapat menotok jalan darah, lembarannya pun tajam dan bisa melukai kulit dan daging. Dengan memandang kepada gurumu, aku suka memberi ampun padamu. Berkata Tanhang kepada komandan itu. Apakah kau masih tidak mau mengangkat kaki? Tanpa memilang suatu apa, Pong San ngeloyor pergi dengan tindakan dingkluk-dingkluk. Dia telah rusak tulang pria-peenya, terluka dengkulnya dan putus urat nadinya, maka seperti Pit Heng Tian, dia telah musnah semua kepandaian silatnya. Sepuluh, ketika itu pasukan Serdadu sudah mendatangi dekat, pemimpinnya ialah Poan Tian Lo. Kakak seperguruan dari Yang Cong Hai ini membulang balingkan cambuknya yang bergigi, untuk memimpin barisannya menyerbu. Ia sendiri meju di muka. Dialah seorang kasar. Berkata Tanhang, Siow Ho Wicu, pergi kau gaplok dia pulang pergi, habis itu kasuruh dia lari kabur. Poan Tian Lo dapat mendengar suaranya Tanhang itu, yang ia kenali baik sekali, lantas saja nyalinya ciut, tetapi ketika Siow Ho Wicu datang menghampirkan, untuk menyerang padanya, ia jadi mendongkol dan gusar, tidak menanti sampai kena digaplok, ia mendahulukan menyapu dengan cambuknya. Ia mengarah pinggang lawan sebagai sasarannya. Mendadak, belum lagi cambuknya mengenai musuh, Poan Tian Lo merasakan lengannya kesemutan, hingga cambuknya itu tidak dapat digunai lagi, lalu menyusul itu, benar-benar ia digaplok pulang pergi oleh lawannya hingga ada giginya yang copot. Tempo di tanah suku bangsa Biao, Siow Ho Wicu pernah dihina Poan Tian Lo, sekaranglah ketikanya untuk ia membuat pembalasan. Setelah merasa puas, ia membentak. Guruku menitahkan kau lari kabur, kenapa kau masih tidak mau lari? Pertanyaan ini dibarengi sama satu gaplokan yang terlebih keras. Kali ini Poan Tian Lo merasakan sakit yang hebat, benar-benar dia dengar kata, lantas dia memutar tubuhnya dan lari pergi. Karena mana, ia lantas diikuti pasukannya. Siow Ho Wicu mengawasi sambil tertawa berkaka. Sampai di situ, Tan Hang mengajak rombongannya itu pergi kepada Entiong. Masih mereka merobohkan beberapa buah pohon, untuk digulingkan ke bawah, hingga musuh kabur semua. Tanpa pimpinan, tentara itu tidak punya guna. Mari. Kemudian Tan Hang mengajak, untuk berlalu dari belakang gunung. Tempat itu terpisah hanya kira-kira 30 li dari Kyu Kue Sipatkan, yang menjadi tempat kediamannya Yap Seng Lim. Ketika mereka sampai di Yang Bo E O, waktu sudah jam 3, maka di sini mereka berjalan dengan perlahan-perlahan. Selama itu Tian Tau dan In Hang berjalan berendeng, tangan mereka saling berpegangan. Mereka bicara dengan asik tentang perpisahan mereka. Seng Lim berkumpul sama Sincu tetapi ia tidak tahu bagaimana harus memasang ngomong, karena ia merasa pikirannya kacau. Tempo Si Nona hendak menanyakan keadaannya selama ditun ke E, mendadak ia menanya. Apakah kau ketahui di mana adanya Keng Sim sekarang? Ditanya begitu, Si Nona mengerutkan alis. Baru kita bertemu, kau justru menyebut-nyebut dia, sungguh menyebalkan. Kata Si Nona Mas Gul, hatinya, mendeluh. Seng Lim heran hingga dia tercengang. Kalau bukan karena Keng Sim itu, aku dan Nciye In Hang tidak akan bertemu pula denganmu. Katanya perlahan. Lantas ia ceritakan bahaya yang mengancamnya sampai Keng Sim datang menolong, untuk mana Keng Sim itu mengorbankan dirinya. Mendengar itu, Sim Cu melengap. Aku tidak menyangka dia dapat berbuat demikian rupa. Katanya sesaat kemudian. Ah, kalau begitu, dia masih mirip dengan seorang manusia. Sebenarnya aku memandang dia sudah mati, tetapi sekarang aku mengharap dia masih hidup. Seng Lim heran untuk perkataannya Nona ini. Mulanya ia menerkasih Nona akan memuji tinggi-tinggi pemuda itu. Ketika di Hang Ciu, kata pula Sin Cu perlahan, sehabisnya dia menghela nafas. Tiba-tiba Tan Hang menyelak. Kalau orang dapat memperbaiki kesalahannya, kalau dia baru sekali salah tindak saja, baiklah soalnya jangan ditimbulkan pula. Eh, Seng Lim, benar-benarkah kau hendak menemui Keng Sim? Mendengar pertanyaan paman gurunya itu, Seng Lim mendadak menjadi girang. Susiok, tahukah kau di mana adanya dia sekarang? Ia menanya, cepat. Tan Hang tertawa. Malam ini pergilah kamu tidur dengan nyenyak, besok akan aku ajak kamu pergi menemui dia. Sahutnya. Seng Lim menjadi bertambah girang. Sin Cu sebaliknya heran, tak taulah ia, gurunya mempunyai kepandayan mujijat apa. Tapi ia percaya betul gurunya itu, maka ia percaya juga besok tentulah mereka akan melihat Keng Sim. Sin Cu tidur bersama In Hong, maka banyaklah yang mereka bicarakan. In Hong jadi mengetahui segala halnya Tian Tau, bahkan paling belakang Tian Tau sudah memperoleh petunjuk penting dari Tan Hang tentang ilmu silat pedang. Ketika ia mendengar cerita halnya Keng Sim membuka rahasia militer, ia mencaci pemuda itu untuk ketelolannya. Setelah itu, ia tertawa. Keng Sim memperoleh pelajaran, inilah bukan tak ada fakadahnya untuknya. Katanya. Karena insaf akan kesalahannya itu, dia telah menolong tentara rakyat, pertolongannya itu membuat orang berterima kasih kepadanya. Benarlah kata Tio Tai Hiap, bagus kalau orang bersalah dan dapat memperbaikinya, bahwa kesalahan itu tak usahlah disebut-sebut pula. Ya, aku, lihat dia baik sekali sama kau, adikku. Xin Chu menghela nafas. Suhu cuma bermaksud menyembunyikan keburukan untuk menyiarkan kebaikan. Katanya. Menurut pengelihatanku, orang semacam Keng Sim itu tidak dapat diperbaiki cuma dengan satu atau dua kali pengajaran saja. Aku merasa dialah bukannya orang yang termasuk dalam golongan kita. Kali inipun ia berbuat keliru bukannya tanpa disengaja. Demikian keduanya pasang ngomong, sampai mereka sudah letih betul barulah mereka tidur pulas. Ketika besoknya pagi mereka mendusin, mereka dengar suara siau huwa cu, yang kemudian ternyata sedang asik pasang ngomong dengan Boklin. Xin Chu, benar-benar kau di sini. Berkata Boklin melihat Nona Iye. Kau lihat, bukankah aku telah jadi lebih tinggi? Tapi Xin Chu heran kenapa kau ada di sini? Tanyanya. Mana Anciemu? Anciye lagi menantikan kau, jawab Boklin hanya suhu menitahkan aku untuk mengajak dulu kau menemui Keng Sim. Apa? Kau yang akan mengajak aku menemui Keng Sim? Xin Onat tanya. Belum lagi Boklin menyahut, Tan Hang sudah muncul. Guru ini tertawa dan ia kata, Nah, Xin Chu, bukankah aku tidak memperdayakan kau? Aku bilang hari ini kau bakal bertemu sama Keng Sim dan benar-benar kau bakal bertemu dengannya. Xin Chu benar-benar heran akan tetapi lekas juga ia menjadi mengerti. Bokong ia melihat Keng Sim pergi lama sekali, hatinya menjadi tidak tentaram, maka itu ia telah mengutus pula lain wakilnya ke kota raja, untuk menyampaikan kepada raja bahwa Keng Sim itu membantu banyak padanya mengurus wilayah tali hingga kekacauan jadi tidak meluas, karena mana ia mengusulkan agar Keng Sim itu diangkat menjadi pembantunya dengan pangkat hamkun. Berhubung ayahnya hendak mengirim utusan itu, Bokian dan Boklin menyatakan suka turut bersama. Permintaan mereka ini diluluskan. Segera juga didapat keterangan bahwa Tiat Keng Sim telah ditahan di Hang Chiu. Untuk menolong, utusan Bokokong itu lantas minta bantuan menteri sahabatnya Hertog itu untuk membela Keng Sim, supaya anak muda itu dibebaskan. Ketika itu laporan dari Sunbu Tio Kie belum sampai di kota raja, maka juga Tai Hak Su Yosoan, yang menjadi sanaknya Tio Kie itu dan sahabat kekal dari Bokokong, lantas bertindak. Usul kepada raja segera disampaikan, di lain pihak laporannya Tio Kie terus dibekap. Kepada Tio Kie dituliskan surat oleh Yosoan supaya Sunbu itu suka memberi muka kepada Bokokong. Tio Kie dapat diajak bekerja sama, dari itu Keng Sim dipindahkan tempat tahanannya dan diperlakukan baik sekali. Tio Tan Hong berkuping terang, begitu ia sampai di Hang Chiu lantas ia mendapat tahu hal ihwalnya Keng Sim itu. Ketika Bok Yan dan Bok Lin pun tiba di Hang Chiu, ia mengetahui segala apa terlebih jelas. Katanya raja bakal mengutus-utusannya Bokokong guna menyambut Keng Sim itu. Dua saudara Bok itu tinggal di dalam gedung Sunbu, secara diam-diam Tan Hong pergi menemui mereka. Tentu sekali, Sim Chiu tidak mengetahui sepak terjang gurunya itu. Pada mulanya, Keng Sim sendiri gelap tentang duduknya perkara. Ia telah ditahan di menara Liok Haptah, lalu pada suatu hari datang orangnya Sunbu, ialah Tiah Hu dari Hang Chiu, yang menyambut ia dan mengajak ia pindah ke sebuah balai istirahat di tepinya Sungai Chiantong. Di sini ia dapat makan dan pakai baik sekali, perlayanan sangat manis. Ia heran, ia minta keterangan pada Tiah Hu tetapi Tiah Hu menganjurkan ia tinggal saja dengan tenang. Pula di sini Keng Sim merdeka, kalau ia mau, ia bisa minggat, tetapi karena ingat kepada ayahnya, ia tidak mau buron. Di lain pihak sudah bulat tekatnya untuk berkurban untuk Sin Chiu. Maka dalam herannya dan Mas Gul itu, tenang-tenang saja ia tinggal di tempat kediamannya ini. Pada suatu hari Keng Sim mendusin pagi-pagi. Ia telah menghitung tanggal dan taulah ia bahwa ia sudah tinggal di gedung itu lima hari. Sama sekali ia tidak menerima kabar apa juga, ia menjadi tidak sabaran. Ia muncul di lauteng dan memandang jauh, melihat pemandangan alam yang indah, tetapi tetap ia merasakan sepi. Karena ini, pikirannya jadi bekerja. Ia ingat Sin Chiu, ia ingat juga sikap nona Ie itu. Aku baik dengannya, untuknya aku melakukan segala apa, tapi tahukah di hatiku itu? Ia ngelamun. Apa mungkin aku bakal tak bertemu pula dengannya, putus perhubungan kita berdua? Pemuda ini merasakan pasti, kalau nanti tiba firman raja, habis sudah lelakon hidupnya. Ia mengharap raja ingat jasa ayahnya dan akan meringankan hukumannya, tetapi ia, menginsafi juga kedosaannya yang besar sekali itu, maka lenyap pula harapannya. Pengah ia melamun itu, kengsim mendengar tindakan kaki perlahan di tangga lauteng. Dengan lantas ia berpaling, sedang kupingnya segera mendengar suara panggilan yang halus. Kengsim. Itulah suara yang ia kenal baik, maka juga hatinya berdenyutan. Hampir ia tidak mau percaya kupingnya sendiri. Selang sesaat barulah hatinya menjadi tenang dan ia menyaut. Sin Chu, bagaimana kau dapat datang kemari? Nona Ie muncul lu untuk lantas berkata, Yap Seng Lim telah menuturkan aku segala apa mengenai kau. Sepasang alisnya anak muda itu bergerak. Apakah dia telah menuturkan bagaimana aku berkurban untuk membebaskan dia dari mara bahaya? Ia menanya. Dia menuturkan semua tanpa ada yang lolos. Sebaliknya aku, aku menutupi perbuatanmu selama di Hang Chiu. Mereka sangat berterima kasih kepadamu. Hektometer. Kengsim tertawa. Lalu ia menambahkan. Kalau bukan untukmu, Sin Chu, tak sedih aku memperdulikan dia. Sin Chu, suratmu itu mencaci aku hebat sekali. Sekarang, kau tentunya telah melihat jelas aku ini orang macam apa. Memang, sekarang aku telah melihat jelas. Berkata si Nona. Kau takut aku tidak memandang mata padamu. Kau khawatir dunia nanti mencertawaimu dan mengatakan kau sudah menjual sahabat. Maka itu, kau mencoba melakukan satu perbuatan bagus. Kau rada tolol tetapi kau pun masih insaf. Mendengar itu, Kengsim menjadi tidak puas. Cuma sebegitu saja? Katanya, hatinya panas. Sin Chu tertawa. Apakah kau ingin aku memuji kau sebagai seorang gagah perkasa satu-satunya, di jaman dulu dan di jaman sekarang juga? Ia membaliki. Oh, tidak, tidak. Kata Kengsim, tertawa dingin. Bangkit pula keangkuhannya. Pasti aku bukannya si orang gagah perkasa. Tapi Seng Lem itu, tanpa aku, dia pasti telah ditawan tentara negeri, dan tentu sekali yang ditahan sekarang ini bukannya aku hanya dia. Seng Chu mengerutkan alisnya. Jikalau bukannya kau berbuat demikian, apakah kau sangka aku sekarang masih memandangkah sebagai satu manusia? Katanya. Jikalau kau tidak membocorkan rahasia tentara rakyat, mereka pasti tidak bakal runtuh seperti sekarang ini. Kengsim, seorang angkuh juga mesti menegur dirinya sendiri. Parasnya Kengsim menjadi pucat. Tidak ia sangka, si Nona datang bukan untuk mengutarakan rasa syukurnya hanya justru untuk menegur padanya. Untuk sejenak, keduanya berdiam. Mustahilkah mereka itu sekawanan gerombolan, telah menjadi begini rupa karena aku satu orang? Kemudian Kengsim berkata pula. Ia tertawa dingin. Tentu sekali bukan disebabkan perbuatan kau seorang. Sahut si Nona. Hanya perbuatanmu membocorkan rahasia itu membantu tentara negeri menjoroki mereka kecemplung ke dalam sumur di saat mereka menghadapi bahaya. Pemuda itu penasaran. Aku lakukan semua itu untuk kau. Katanya sengit. Sekarang ini aku tidak tahu jiwaku tinggal berapa hari lagi, tetapi sekarang kau datang, di saat kematianku ini, untuk menegur aku. Sebaliknya dari gusar, Sincu bersenyum. Kengsim katanya. Aku hendak berbuat baik untukmu, sayang kau tidak tahu. Tapi, tenangkanlah dirimu, kau tidak bakal mati, bahkan sebaliknya, kau bakal dapat pangkat besar. Inilah kabar baik yang didapat guruku. Kau tunggu sedikit waktu lagi, nanti ada orang yang datang menyambut ke kau. Kengsim mau percaya itu, ia girang, tetapi ia menguasai dirinya. Ia masih hendak mencoba, untuk kali yang terakhir, guna merebut hatinya si nona. Maka ia menghela nafas. Biar umpama kata kabarmu ini benar dan aku tidak bakalan mati. Katanya. Toh segala apa telah menjadi terang, untukmu, aku tidak takut mati. Itulah sebabnya maka sekarang aku menjenguk kau. Bilang si nona. Ah, Kengsim, kau harus dikasihani, masih kau tidak mengerti. Coba aku mengangkat kau, mengumpak-umpakmu setinggi langit, mungkin kau jadi masgul karenanya. Kengsim, aku lihat, kita bukanlah orang dari satu golongan. Kengsim menghela nafas. Benar-benar aku tidak mengerti. Ujarnya. Sincu, setiap kali aku melihat kau, kau agaknya semakin berubah. Makin lama aku jadi makin tidak mengerti, makin lama kau membuat aku merasa bahwa kau makin asing bagiku. Sincu mengawasi pemuda itu, kemudian ia memandang keluar laut wateng. Sincu, ingatkah kau ketika kita sama-sama berada di sungai Tiangkang? Kengsim tanya bukankah itu waktu terlihat gelah lombang itu yang seperti mengejar burung nualet? Memang, jauh di depan mereka tampak sungai Ciangkang berombak, di sana ada beterbangan beberapa ekor burung laut. Sincu mengangguk. Benar. Sahutnya. Memang sungai Ciangkang ini bukannya sungai Tiangkang tetapi dua-duanya sama-sama mengalir ke laut. Kengsim Mas Gul. Tidak dapat ia menjajaki hati si Nona. Ya. Katanya kemudian, kembali ia menghela nafas. Hari-hari yang telah lalu mirip dengan air sungai, sesudah mengalir lewat lalu tidak kembali lagi. Sincu, benar-benar aku tidak mengerti kenapa kau makin lama terpisah makin jauh dari aku. Nona Ie tertawa, tertawa sedih. Kau lihat di sana. Katanya kemudian, tiba-tiba. Orang yang mengerti kau telah datang. Aku mesti pergi sekarang. Kengsim heran hingga ia melengat, tetapi hanya sejenak, segera ia menoleh. Di sana, di tangga, tampak bok yang berlari-lari naik, wajahnya tersungging senyuman. Lantas saja Nona itu menghadapi kengsim dan berkata dengan gembira. Ya, pemandangan di sini benar indah. Cuma, kalau dibandingkan sama musim semi di Kunbeng, di sana masih terlebih indah. Sekarang ini bunga toh, bung li, juga bunga kupu-kupu, tentu sedang pada mekarnya. Eh, kengsim, ayahku telah menanggungkan dirimu. Utusan, yang membawa firman raja, bakal lekas tiba. Maka sebentar lagi kita, kau dan aku, bisa lantas berangkat ke Kunbeng. Oh, Nona Ie, suhu bersama yap toh aku ada di bawah. Eh, eh, apakah kau tidak mau berdiam lebih lama di sini, kau hendak pergi turun? Baru sekarang ia menegur sincu. Nona Ie tertawa. Baiklah kamu berdua kumpul di sini mengicipi keindahan seng bunga, aku tidak mau mengercoki kamu. Sahutnya. Lihat taman itu, di sana ada kedapatan segala macam pohon bunga, cuma sayang tidak ada pohon tai ceng. Ia lantas turun di tangga lauteng. Kengsim mengawasi hingga ke bawah lauteng, di mana, di bawahnya sebuah pohon besar, terlihat senglim lagi berdiri seraya tangannya menggapai ke arahnya. Tiba-tiba hatinya mencelos. Sebenarnya ia hendak lari menyusul Nona itu, atau suara tertawa yang halus dan manis dari bok yang mencegah ia. Nona bok lantas berceritera, menuturkan semua dengan jelas. Maka sekarang, bagaikan orang baru sadar dari mimpinya, kengsim mengerti segala apa. Pantas ia dipindahkan ke tempat ini dan diperlakukan baik sekali. Bagaimana dengan ayahku? Kemudian ia tanya. Ayahku ketahui ayahmu pintar, maka ia pun diminta supaya dipindah ke kunbeng. Jawab si Nona. Kengsim jadi sangat bersyukur. Hatinya pun lega. Aku tidak sangka keluarga bok menghargai aku. Katanya di dalam hati. Akhir-akhirnya toh ada juga orang yang mengenal aku. Bok yang memandang sekeliling kamar. Kengsim bagaikan melamun memandang senglim dan sincu berjalan bergandengan, meninggalkan taman. Tiba-tiba terdengar suara bok yang di sampingnya. Ah, barang-barangmu kalut sekali. Katanya bersenyum. Kita bakal lekas berangkat, mari aku benahkan. Ia mengajak anak muda itu masuk ke dalam kamar, untuk bekerja. Mereka itu ada di bawah, apakah kau tidak mau turun untuk menemui mereka? Kemudian tanya si Nona. Kengsim mengangguk, lantas ia bertindak keluar. Justeru di saat itu terdengar suara nyaring dari boklin. N-Cie, lekas kau memberi selamat kepada N-Cie Sincu. Kita semua bakal lekas minum arak kegirangannya. Bocah ini baru saja mendengar dari si Yau Hau Wicu bahwa Tan Hong telah meregoki jodohnya Sincu dengan senglim. Sebenarnya dia rada kecewa tetapi toh dia gembira sekali. Mendengar itu, bok yang tertawa. Benarkah itu? Tanyanya. Sincu, yang berada di antara mereka, lantas memegat. Kau jangan dengari ocahannya si setan cilik. Eh, boklin, baiklah kau minum dulu arak kegirangannya N-Cie-mu. Eh, kamu tak usah turun, aku hendak pergi kepada guruku. Kengsim berdiam, pikirannya kusut. Ia melihat Sincu, dengan berendeng sama senglim, bertindak keluar dari taman. Mereka itu mengulapkan tangan kepadanya. Selagi pemuda ini masih berdiam, ia dengar suaranya bok yan. Semua telah aku bereskan, mari kita juga pergi. Tamat catatan 6. Hal 553, Tam Tai Biat Beng dulunya adalah seorang jenderal bawahan ayah Tio Tan Hong. Kisahnya dapat dibaca dalam Pengcong Hiapeng, Dua Musuh Turunan, 7. Hal 753, kisah tentang Da Beng Kie atau Hui Bing Siansu dapat diikuti di cerita Giokloset, Pek Hoat Molie, Hau Guan Enghiong, Pahlawan Padang Rumput, dan Tian San Chit Kiam. 8. Hal 792, Bibit-bibit perpecahan Leng Ninhang dan Hok Tiantou mulai muncul dalam kisah Lian Kiam Hangin, kisah pedang bersatu padu, setelah itu mereka benar-benar berpisah dan mendirikan aliran masing-masing, kisah selengkapnya dapat diikuti dalam Lian Kiam Hangin, Giokloset, Pek Hoat Molie, Hau Guan Enghiong, dan Tian San Chit Kiam. 9. Hal 794, diceritakan dalam Pengcong Hiapeng, Dua Musuh Turunan, Bagian Awal, ketika Tio Tan Hong hendak dikerubut orang banyak di rumah Chin Sam Kai Pitu Hoan, lalu rumah TSB diserbu pasukan pemerintah yang dipimpin Tio Hang Hu, ayah Xiao Hou Wacu. 10. Hal 798, Lotong San ternyata bernasib baik, cacatnya berhasil disembuhkan oleh gurunya dalam beberapa tahun, sehingga ilmu silatnya dapat kembali pulih dan melakukan kejahatan lagi, tokoh ini muncul kembali dalam kisah selanjutnya, Lian Kiam Hangin, kisah pedang bersatu padu. Cuplikan bagian awal Lian Kiam Hangin, kisah pedang bersatu padu, itulah kira-kira jam 3 pagi ketika Seng Putri Malam, yang sudah doyong ke arah barat, masih menyinari sebuah bangunan yang berukiran dengan jendela-jendela hijau dan pintu-pintu merah indah. Seng Malam pun sunyi sekali. Gedung itu ialah yang dikenal sebagai Kun Mahu, gedung menantu bokokong. Malam sudah larut demikian rupa akan tetapi sampai itu waktu di dalam istana itu, di atas lauteng, ada seseorang yang masih belum tidur, dia bahkan sambil menyender kepada loneng tengah memandangi sebilah pedang dengan pikirannya bergelombang. Siapakah dia? Tak lain tak bukan, dialah Kun Mahu, menantu yang manis, dari bokokong ialah Tiat Keng Sim. Demikianlah seorang diri itu, di malam yang indah tetapi sunyi itu, ia seperti menggandangi si putri malam. Ia pun mengawasi pohon-pohon bunga. Sambil menghela nafas, ia berkata seorang diri. Dengan tahun ini maka sudah tujuh musim semi aku lalui di dalam istana Kun Mahu ini. Selama tujuh tahun itu, kecuali membuat syair dan karangan, ada apakah lagi? Maka terkenanglah ia kepada masanya ia masih merdeka, bagaimana ia mundar-mandir dalam dunia Kang Ngong, bagaimana itu mengembirakannya. Ikuti kisah selanjutnya. Lian Kiam Hangin Kisah Pedang Bersatu Padu Kisah Pedang Bersatu Padu